Ya Allah, Separta, Hey Boy, Ya Allah, Sayangku, Gusti Ini, ini kafannya, udah kerasa tulangnya, Masya Allah, sumpah, sumpah udah kerasa, Sini-sini, sumpah ini nih, ini udah berasa banget, kafannya nggak mau gue kasarin, jangan sampai ancur kafannya. Nih, denger nggak? Dengar nggak? Nih. Kan, lihat, ini tulang bro, tulang keras, udah jadi tulang, Masya Allah, Masya Allah. Iya, yang penting kita udah nemuin, dan yang amazing, Masya Allah, adalah ternyata kafannya masih utuh. Jadi, tulang-tulang dia itu masih dalam satu kain kafan, makanya kita mau bener-bener rapih biar kita bisa angkat satu kesatuan, biar gampang mindahnya. Betul. Sudah berantakan, nanti ada yang tulangnya kemana, segala macem. Mungkin kalau kita nunggu 6 bulan, setahun lagi, udah ancur. Iya. Tapi sekarang ini perfect banget, kafannya masih jadi satu, jadi kalau kita udah gari sekelilingnya, kita angkat. Ini utuh, utuh banget. Masya Allah. Perfect ya. Wah, Separta, ya Allah, Separta. Ya Allah, Separta. Ya Allah, Separta. Mamah senang kalau bisa lihat. Udah fix ini, tulangnya dia. Uh, jangan sampai ke pacul. Ini kaki, ini sikut, ini paha. Paha, ini. Ini udah mulai rusuk, kayaknya ini. Hebat ya, Bim, itunya belum itu. Hebat banget. Hati-hati, Bim. Alhamdulillah, hari ini gue lagi puasa syawal. Dari pagi gue bangun, semangat. Gak capek ngurus kucing, cek-cek anjing ngasih obat. Pas di jalan, gila men, jantung gue berdebar bro. Sumpah, jantung gue berdebar mikirin. Gue bakal ketemu lagi nih sama Paltakush nih. si Bintar. Ya Allah. Ini Bintar pertama. ini pas lagi gali ke samping tiba-tiba nemuin winter winter kan harus jadi temennya separta ini tulang-tulangnya kecil di dalam tapi kalau winter tinggal di sini aja ya selamat menikmati mama ingat banget tuh ada ada bungkusan daripada winter pertama dulu berdampingan dulu berdampingan dikuburnya sama sparta kebayang untung aja ya Bim untung aja ya Bim ya enggak enggak kehancurin ya bayangin itu apa gitu langsung winter itu duluan winter tuh duluan sparta sparta dulu sparta abis itu winter ingat winter itu kita beli buat temennya sparta iya benar-benar tapi spartanya udah enggak ada terus akhirnya winter juga sakit dan pas lagi dirawat ya hati Iya Iya bener lihat itu ya 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 Ini tulang belakang Ini kaki belakangnya dia nih Harus digali tuh ini nih Kurang keras ininya Gila badan dia gede banget Ini tulang matanya nih Melipisnya Lihat tulang hidungnya Ini harus paling hati-hati nih Tapi harus bersamaan Gak bisa Walah Mau kayak gimana Ini udah perfect Aduh Aduh Hari mama pikir Tangkorak ya Aduh Gusti Allah Ya Allah Ya Allah Gusti Masya Allah Separta Hey boy Sayangku Sayang I love you Separta Hey boy Separta sayang Lihat ini Lihat Bismillahirrahmanirrahim Dari dulu gue udah bilang kan Lihat lu zoom ini Giginya tumpul Dari dulu Gue udah tau gigi dia tumpul Kita pindahin kamu Separta ya Kita pindahin kamu Tapi untung tadi Karena ini utuh Jadi giginya semua masuk ke dalam Ini ntar bisa kita atur lagi Tapi Alhamdulillah udah jadi tulang belulang Udah bener-bener Jadi tulang belulang Tengok kita ambil satu kesatuan nih Bunyi tulangnya nih Aduh Alah Ia iya Ia iya Bentar Gue hanya mau ngecek dulu Iya Giginya yang jatuh gak Harus-harus diteliti dulu Nah Tuh Ada gigi ya Betul Itu gigi itu Iya Tapi kenapa bisa keluar ya Bim Oh kan kafannya bagian depannya Emang udah robek Ini gigi dia nih Coba digali lagi Tuh Ada lagi dua Masih ada Ini pas nih Yang tadi copot nih Dua gigi nih Lihat Ini kan Taring utama Ini ada satu dua nih Bener banget Pas ketemu Kan sayang kalau udah ketutup ya kan Itu jangan Paman kamu Troy That's your uncle Dia tau dia That's your uncle Separta Good boy Palta ini sayang Palta Dia ingat palta Dia tau Tuh Dia ingat palta Dia tau Dia tau followers Dia tau Separta Lihat sampai megang Menyari giginya dia Sampai megang Dia tau Separta Iya sayang Sayang Tapi Alhamdulillah Bentuknya masih bener-bener Seperti ditinggalkan Jadi ma'am Kalau ma'am mau tau Dari kemarin tuh Saya research Boleh gak sih Kita menggali kuburan Tapi Dalam Islam Gak ada soal hewan Hanya mengenai manusia Tata cara Mengenai manusia Dan Kuburan manusia Dikarenakan alasan tertentu Boleh dipindahkan Gitu Karena kan Beberapa alasan tertentu Boleh dipindahkan Jadi gak ada soal hewan Jadi saya berpikir Oh yaudah Berarti kalau untuk hewan Bukan suatu hal yang Sakral lah Ibaratnya Gitu kan Dan Kalau dalam manusia Pemindahan boleh Kenapa dalam hewan Tidak Saya mikir gitu Tapi pada saat Tadi mau jalan Saya berpikir Saya berpikir Saya berpikir Gimana Biar hati saya yakin Dan tenang Saya sholat zuhur Tadi Alhamdulillah Hari ini lagi puasa juga Subuh udah sholat Zuhur udah sholat Lalu saya berdoa Ya Allah Tolong Berikan aku petunjuk Ya Allah Aku memohon padamu Aku memohon pertolongan padamu Aku memohon petunjuk padamu Tolong Kalau memang Apa yang aku akan lakukan ini Dengan menggali kuburan Separta Menyalahi aturan Berikan aku tanda yang jelas Ya Allah Tapi apabila ini tidak apa-apa Tidak melanggar hukum Islam atau hukum engkau Ya Allah Berikan aku kemudahan Tadi kita berangkat Tadi kita datang masih siang Kalau ini lagi matahari Kayak kemarin Kemarin lagi Kita udah kebakar Sambil ngegali Keringetan Ambil panas Puasa saya pun dipermudah Satu Kedua Kita cepat untuk menemukan titik Iya Cepat banget ya Tapi pada saat kita menemukan dia Belum kebuka Tiba-tiba Saya melihat sarang Lebah Yang tadi pada keluar semua Yang kalp Aduh Masya Allah Dimanapun kita berada Kalau lebah udah keluar kayak gitu Itu udah tanda bahaya Apalagi tadi saya lihat Satu lagi ngasih kode Kode bahaya Saya udah mikir udah Ini gak bisa Ini lagi ngasih kode Bahwa ada ancaman Saya mikirnya gitu Saya ngeliat dari getarannya Lebah itu komunikasi lewat getaran Fix Mama yang ada digigit Aku digigit Bambi digigit Semua kita digigit lebah Pasti kesakitan Ini udah pertanda Dari Allah Tiba-tiba apa Mereka rame keluar Mereka muter Tidak ada satu Satupun yang keluar lagi Yang gigit Bukan yang keluar Keluar dari tadi Masih ada itu Masih lampe rame disitu Tidak ada satupun yang gigit Ngerti gak mam? Iya Sedangkan lebah adalah hewan yang Dialkurnya Ampe disebut berkali-kali Saya langsung berpikir Udah ini lanjutin Insya Allah gak apa-apa Dan alhasil ini Separta sekarang udah disini Ini tulangnya Nanti Tahap berikutnya Tulangnya mau saya sikat dulu mam Mau saya bersihin Iya dong Mau saya bersihin Tulangnya Sampai bersih Baru nanti kita pikirin Kita akan Kubur dia dimana Gitu Jadi temen-temen semua Makasih dukungannya Makasih doanya Makasih supportnya Buat temen-temen yang mungkin Kurang mengerti Kenapa harus begini Kenapa harus begitu Aku paham juga Maksud kalian baik Tapi disini Ini Separta ini udah kayak anak gue sendiri Dan gue kalau ngebayangin Suatu hari Tanah ini Sudah tidak kita tinggalin Sudah dibangun Dia akan jauh Ada kalanya nanti Tiba-tiba gue mimpi dia Gue kangen Sama dia Gue pengen Pegang tanah Dimana dia berada Udah gak bisa Jadi gue ngelakuin ini Iya sayang Agar dia bisa deket Dan selalu Bisa kita jumpain Mudah-mudahan sih Penempatannya Nanti akan di rumah Panabul Ada satu pojokan Khusus Paltakush Iya sayang Iya sayang Mam sayang Thank you banget Udah bantuin Guys Sekarang Kita akan lanjut Ambil box Untuk mindahin Satu persatu Tulangnya Untuk nanti Di rumah Kita bersihkan Jadi nanti saya minta box ya mam Kita pindahin Bareng-bareng tulangnya Tapi Untuk yang vlog ini Sekian dulu Terima kasih Sampai ketemu di Vlog berikutnya guys Bye guys Iya sayang Dia ngejilatin Tapi ngejilatin Kayak ngejilatin Paltakush Iya sayang Iya sayang Iya sayang Iya sayang Iya sayang Iya sayang Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys Sampai jumpa di video selanjutnya guys